Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa mawala Amma ba'at Semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dibarini panjang umur Sehat murah rizki nyatur Barokah Amin ya Rabban lah Amin Baik sahabat-sahabat mbak sekalian Dalam kesempatan ini mbak akan menjelaskan Mengenai beberapa hal Seputar penanggalan Jawa ABUGE Karena kemarin ada beberapa teman yang Menanyakan mengenai tahun Duda Kemudian permulaan hari di bulan Surah juga Nanti akan mbak jelaskan Nah siklus tahun Jawa ABUGE Ini ada Delapan Artinya Satu siklus dalam penanggalan Jawa ABUGE Ini selama Sewindu Berarti selama Delapan tahun Disini Ada tahun alif Yang pertama Kemudian tahun H Tahun Jim Awal Tahun Ya Tahun Dal Tahun Bak Tahun Wawu Dan yang kedelapan adalah Tahun Jim Akhir Nah perhitungan penanggalan Jawa ABUGE ini Sejatinya sudah ada Sejak masa Sultan Agung Ya Raja pertama Kerajaan Islam Mataram Buat sahabat-sahabat sekalian Yang mungkin ada yang tidak percaya Itu tidak masalah Ya tetapi Kalau Anda merasa lebih hebat dari Sultan Agung Itu yang menjadi masalah Karena sejatinya Perhitungan dalam penanggalan Jawa ABUGE Ini memadukan antara Perhitungan Jawa Kuno dengan Penanggalan Hijriya Atau penanggalan Komaria Kalau dalam Islam Makanya Perhitungan setiap tahunnya Dalam penanggalan Jawa ABUGE ini Bulannya ini mengikuti Perhitungan bulan dalam penanggalan Hijriya Atau Komaria Jadi Tahun baru Hijriya Ini sama dengan Tahun baru dalam Penanggalan Jawa ABUGE Itu artinya Bulan pertama Di setiap tahun Ya dalam penanggalan Jawa ABUGE Ini berarti sama Yaitu bulan Muharram atau Surah Kemudian Safar Mulut Bakto Mulut Jumatil Awang Jumatil Akhir Ercep Ruah Posoh Sawang Selaw Besar Nah Besar ini adalah Bulan terakhir ya Dalam penanggalan Hijriya Jumat kalau dalam penanggalan Islam atau penanggalan Hijriya Kan diistilahkan Bulan Muharram Kemudian Safar Kemudian Robiul Awal Robiul Akhir Jumatil Awal Jumatil Lahir Rojab Syakban Ramadhan Sawal Kemudian Bulgota Besar Atau Tulhijjah Nah terkait dengan pertanyaan Dari sahabat-sahabat Sekalian Kemarin ada yang tanya Lomba di daerah saya Tanggal 1 Surah Atau Tanggal 1 Muharram Katanya jatuhnya Pada hari Minggu Pond Nah kalau Kita lihat Penanggalan Jawa ABUGE Memang Tahun Baru Hijriya Tanggal 1 Surah Atau Tanggal 1 Muharram Tahun ini Tahun 1444 Hijriya Memang jatuhnya Pada hari Minggu Pond Atau Ahad Pond Ini kalau Didasarkan pada Penanggalan Jawa ABUGE Nah itu artinya Selalu ada Saja Perbedaan Atau selisih Hari Antara Perhitungan Dalam Penanggalan Hijriya Dan Penanggalan Jawa ABUGE Dan itu Wajar Makanya Setiap kali Menentukan Hari Tompo Seren Bahkan Selalu Melibatkan Perhitungan Dalam Penanggalan Hijriya Maupun Penanggalan Jawa ABUGE Nah sekarang Akan Mbak Jelaskan Lebih Detil Disini Ada Tulisan Hari Rabu Wage Ahad Pond Jumat Pond Dan seterusnya Ini Apa Maksudnya Mbak Ini tolong diperhatikan Ini adalah Nama Tahun Dalam Penanggalan Jawa ABUGE Tahun Alif Nah Setiap Tahun Alif Tanggal Satu Surah Atau Tanggal Satu Muharram Ini Selalu Jatuh Pada Hari Rabu Wage Jadi Ini Sudah Pakem Sudah Rumus Rabu Wage Kemudian Kalau Tahun H Berarti Jatuhnya Pada Hari Ahad Pond Atau Minggu Pond Jika Tahun Jim Awal Dimulai Hari Jumat Pond Ini Tanggal Satu Suronya Atau Tanggal Satu Muharram Lalu Kalau Tahun Ya Berarti Dimulai Hari Selasa Pahing Kalau Tahun Dan Dimulai Hari Sabtu Lagi Kemudian Apabila Tahun Bah Dimulai Pada Hari Kamis Lagi Tahun Wawu Dimulai Hari Senen Gliwon Dan Tahun Cim Akhir Dimulai Pada Hari Jumat Wage Lalu Sekarang Kita Berada Di Tahun Apa Sekarang Ini Saat Ini Kita Berada Di Akhir Tahun Alif Jadi Di Penghujung Tahun Alif Nanti Ya Pada Tanggal Satu Muharram Akhir Bulan Juli Ini Nanti Kita Masuk Pada Tahun H Nah Tahun H Ini Dimulai Hari Ahad Pond Atau Minggu Pond Jadi Tahun Depan Artinya Tanggal Satu Surah Nanti Ini Sudah Masuk Tahun 1444 Hijri Ya Kalau Tahun Alif Kemarin Tahun 1443 Hijri Ya Nah Nanti Kita Masuk Pada Tahun 1444 Hijri Ya Bertepatan Dengan Tahun H Dan Seterusnya Berarti Ini 1445 Hijri 1446 Hijri 1447 Hijri 1448 Hijri 1449 Hijri 1450 Hijri 1449 Dan Kalau Sudah Terakhir Berarti Kembali Lagi Pada Tahun Alif Dan Seterusnya Seperti Itu Ya Nah Berkaitan Dengan Pertanyaan Mengenai Tahun Duda Kemarin Juga Banyak Sekali Yang Bertanya Apakah Tahun Depan Tahun 1444 Hijri Ini Termasuk Tahun Duda Nah Kemarin Sudah Sempat Jelaskan Di kolom Komentar Namun Mungkin Hanya Sebagian Kecil Teman Teman Yang Tahu Nah Sekarang Apa Itu Tahun Duda Tahun Duda Itu Apabila Ya Tanggal Satu Muharram Atau Tanggal Satu Suronya Ini Hari Pasaran Jawanya Tidak Ada Gandengannya Coba Sekarang Kita Gandengkan Ya Tahun Alif Hari Pasaran Jawanya Adalah Wage Apakah Ada Hari Pasaran Wage Lagi Sebagai Hari Pertama Tanggal Satu Surah Ya Ternyata Ada Disini Tahun Jim Akhir Diawali Hari Jumat Wage Pasaran Wage Berarti Ada Gandengannya Kemudian Pond 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 Ini Apakah Ada Gandengannya Ternyata Pond Ini Ada Gandengannya Yaitu Tahun Jim Awal Jumat Pond Jadi Ada Gandengannya Lalu Pahing Apakah Pahing Ini Ada Gandengannya Ternyata Pasaran Pahing Ini Tidak Ada Gandengannya Berarti Ini Termasuk Tahun Duda Berikutnya Legi Tidak Legi Apakah Ada Gandengannya Ternyata Ada Yaitu Tahun Bah Dimulai Pada Hari Kamis Legi Lalu Yang Terakhir Tahun Wahu Senen Gliwon Gliwon Ini Apakah Ada Gandengannya Ternyata Tidak Ada Gandengannya Berarti Tahun Wahu Ini Termasuk Tahun Buda Itu Artinya Kalau Dalam Penanggalan Jawa Apogi Yang Termasuk Tahun Duda Itu Adalah Tahun Nia Dan Tahun Wahu Padahal Saat Ini Kita Berada Di Penghujung Tahun Alif Dan Tahun 1444 Hijri Besok Ya Akhir Bulan Nanti Kita Berarti Memasuki Tahun H Sementara Tahun H Itu Biasanya Diawali Oleh Hari Ahad Pond Dan Pasaran Pond Ini Ada Gandengannya Yaitu Jumat Pond Tahun Cim Awal Itu Artinya Tahun Besok Itu Tidak Termasuk Tahun Buda Ya Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Ya Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Pencerahan Serta Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Ya Rabbana Amin Dan Kurang Lebihnya Mbah Mohon Ma'ah Akhirul Kalam Wallahul Mu'afiq La'akua Mitarik Hadan Allah Ya Kuma Juma'in Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh